Hai olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya nah sudah tahu lah ya Excel show siapa yang atau Excel show Excel show itu salah satu brand kopi-kopi premium di Jakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya Excel show itu jauh lebih lama dari kopi anomali anomali kopi lebih lama dari tuku tentunya dan lebih lama dari kedai-kedai kopi yang kalian temukan sekarang di berbagai pengkolan di Jakarta dan di seluruh Indonesia Excel show tuh udah lama banget pemain salah satu pemain yang lama dulu sebelum kedai-kedai kopi yang 18ribuan itu ada kalau ke mall ini rata-rata di mall kalau si Excel show ini kalau ke mall pilihannya akan cuman beberapa ya segelintir aja kayak Starbucks selesor terus blacklist juga baru belakangan cafe Bin yang udah lama jadi mungkin waktu tuh range-nya tiga ya Starbucks Excel show dan vbin lalu muncul lagi ada Liberica blacklisti dan premium-premium brand lainnya jurnal bermunculan dan banyak lagi ya nggak usah dibahas satu-satu tapi kali ini akan fokus ke Excel show dulu saya mungkin bisa dibilang salah satu peminum si Excel show tapi yang jam dulu jamaikan kongol salah dulu jamaikan tapi biasa saya beli dia di binnya karena kalau beli di tempatnya sekali lagi saya nggak pernah cocok ya karena entah kenapa kalau saya terbiasa dengan kopi yang super atau pekat di kalau dibikinin di Excel show dengan beberapa metode yang dia punya kecuali makan saya pesannya SPL apa Espresso ya baru saya mendapatkan kopi yang pas tapi kalau saya minta pakai metode lain biasanya hasilnya saya nggak gitu itu suka berata-rata kopi cewek-cewek kalau menurut saya nah ada yang tahu enggak si Excel show ini punya siapa Hai ada yang bisa nembak gak Excel show ini sebenarnya kopi dari pemain besar yo yang tahu enggak yang tahu enggak si Excel show ini Excel show ini tahun berapa ya Excel show ini berdiri kalau nggak salah pertama kali di tahun 1991 Hah serius 1991 lama banget jadinya yang tahu enggak si Excel show ini udah eh ada jadi ada yang tahu enggak si Excel show ini keluaran mana pasti kalau kalian pengopi pengopi yang beneran pengopi yang mengulik dari mana asal-usulnya pasti tahu lah ya sorry si Excel show ini adalah selama si satu company dengan salah satu kopi yang udah malang melintang di dunia perkopian sasyat di seluruh Indonesia yaitu kapal api jadi nggak heran kemudian si kapal api mengeluarkan lain produknya untuk kalangan premium jadi kalau zaman dulu gosipnya ya khususnya si kopi-kopi yang dari daerah zaman dulu tuh kopi identik dicampur dengan jagung kan yang tahu kan dicampur dengan jagung jadi kalau zaman dulu ada oleh-oleh kopi dari Lampung Lampung sih yang terkenal dengan campuran jagungnya jadi ada ada aroma jagungnya kalau jaman dulu ya mungkin untuk menghemat biaya pure kopinya jadikan kalau jagung murah kali ya Nah untuk menghilangkan image kopi menggunakan jagung si kapal api bikin PT baru dia petenya apa ya Hai PT nya saya lupa PT Oh ini nih PT santos jaya dia mengeluarkan membuat PT santos jaya body dan membuat brand yang namanya Excel show untuk kalangan menengah ke atas jadi premium dia create pertama kali itu kalau menurut berita sih tahun 91 itu pertama kali gerainya berada di Plaza Indonesia jadi kalau kalian yang temennya temennya penyuka sesama jenis kalau beberapa temen saya tuh Excel show yang di Plaza Indonesia identik dengan mereka-mereka yang ingin mengeceng mencari pasangan si sesama jenisnya tapi enggak tahu ya sekarang image itu masih atau enggak kalau dulu sih teman saya bilang enggak kalau mau nyari kecengan kesana aja gitu yang cowok sama cowok tentunya tapi itu dulu saya enggak tahu sekarang nah si saya enggak akan ngebahas itu karena sensitif banget ya negeri ini dengan hal-hal yang eh berbau Hai ride kalangan pride gitu rainbow saya cukup akan membahas Excel show karena bagaimanapun si walaupun sepanjang saya membuat vlog dengan berbagai jenis kopi saya belum pernah membahas tentang si Excel show jadi walau bagaimanapun Excel show adalah bagian dari perjalanan kopi saya semenjak dulu karena zaman dulu memang belum ada kedai-kedai kopi yang menjual kopi berkualitas Excel show sebenarnya salah satu kopi kedai kopi yang menjual biji kopi yang cukup berkualitas kalau menurut saya tapi waktu itu tak kenapa saya kurang cocok dengan si blendnya atau roastingannya si espresso eh Excel show karena kalau kalau saya mencium aroma disini bagi saya hampir semua aromanya tuh sama gitu untuk si si Excel show ini entah kenapa coba ya jadi ada aroma yang nyegrak ke wangi khas yang nyegrak ketika mencium menempelkan hidung di aroma locknya ini di valvenya ini entah kenapa kebetulan saya punya arabica gold memang sengaja saya beli ini untuk tujuan sedikit mengulas tentang si Excel show ini dulu saya sempat membeli beberapa malah ada saya sempat brazilian santos saya konsumsi dari sini beberapa brand mandeling toraja dan sorry dan brand-brand apa single origin lainnya termasuk yang dari luar blue jamaikan salah satu jamaikan blue mountain salah satu satu kopi yang pertama kali saya dapatkan si jamaikan blue mountain itu dari Excel show enggak saya temuin di di kedai lain kayak anomali atau kasvel atau si di Quintinos karena Quintinos semuanya lokal kalau si Excel show ini dia sedikit mengusung ada lokal dan lokalnya jadi kalau kalian ke kedainya dia ada jual sorry ke kedainya itu dia ada jual beberapa range produk berat kopi yang dari luar ketiga kalau empat kalau nggak salah ya saya lupa dia ada brazilian ada si blue jamaikan blue mountain itu 6 sisanya saya lupa ya karena saya udah jarang beli di Excel show kenapa karena udah saya udah terpapar dengan rosteri rosteri baru yang memiliki kualitas biji yang bagus terus juga memiliki karakter roastingan yang enggak kalah mantap dari si Excel show ini nah eh dan salah satu kelebihan nasi Excel show dia selalu menempelkan ini nih di bodinya dia eh notsnya Citrus spicy floral dan bodinya medium untuk Arabica Wah saya salah beli ya saya salah beli nih Hai harusnya saya beli Robusta Gold nih saya baru baca ya tetap ada Bika Gold ya ya gagal dong sebenarnya harusnya saya beli yang Robusta Gold bukan Arabica Gold saya main ngambil aja makanya waktu tadi saya beli Wah Robusta Robusta Gold itu bodinya full SDT nya tuh satu satu setengah terus pas saya ambil Robusta Gold itu harganya Rp24.000 ini Rp39.000 jadi pas saya ambil Wah kok SDT nya jadi dua terus bodinya jadi dua juga ya sementara gitu sementara di notsnya yang saya pegang yang harganya Rp24.000 itu nots bodinya full ya Wah saya baru nggak saya baru lihat tetap saya salah beli anyway gimana ya lanjut nggak ya ya udah nggak apa-apa lanjut aja Arabica Gold nggak apa-apa eh saya beli padahal sebenarnya saya mau membongkar Robusta Goldnya si Excel show ini bijinya gede-gede jadi kalau di blend sama kopi yang karakternya misalkan saya kasih tahu karakter dari panggap Pandayan Pandayan Garut atau karakter dari Ciwidei atau Cejo atau Gunung Guntang yang prosesnya Hani atau dari beberapa daerah yang prosesnya Hani itu dahsyat banget tuh pasti enak banget tapi sayang saya belinya Arabica Gold rata salah ya Oke deh nggak apa-apa kita lanjutkan aja Nah kenapa akhirnya saya memutuskan untuk membahas Excel show ini karena seperti yang saya bilang Excel show ini sedikit mengisi perjalanan hidup dunia kopi saya jadi setidaknya saya harus membahas si Excel show ini seperti yang saya bilang saya udah terpapar oleh roasteri roasteri baru yang memiliki keunikan dan berbagai jenis proses yang berbeda lalu varian kopinya jasad banget banyak banget mulai dari yang biasa sampai yang orang baru kenal kali ya karena dulu kan orang taunya Toraja tapi di roasteri yang yang baru ini Toraja dipecah lagi menjadi region region yang kecil sementara kalau cuman dulu di roasteri roasteri kayak Caswell Quintinos atau Excel show atau bahkan si anomali itu si kopinya ya Toraja dipukul rata toilet aja semua meskipun mungkin Toraja nya dari awan dari mana-dari mana enrekang dan lain-lainnya tapi di brand dikasih brandnya cukup Toraja sekarang sekarang dibagi-bagi lagi bahkan di Jawa Barat aja kan udah seperti udah pernah saya bahas juga rangenya banyak banget termasuk kopi terakhir yaitu kopi rasa mala yang sayangnya gagal di lidah saya jadi ngomong-ngomong saya sedikit akan mengulas terus tentang Arabical gold nggak apa-apa deh nextnya mungkin saya akan beli si robusta gold ya dan akan saya bikinkan nah yang saya bilang sangat gitu suka karena entah kenapa si aromanya ini hampir karakternya sama semua kalau menurut saya entah kenapa ya Nah tapi mungkin mesti nanti nextnya saya beli satu lagi lalu saya bandingkan aromanya ya Terus soalnya kalau hidung saya merasa ketika mencium dari masing-masing kok aromanya sama ya gitu si Excel so ini akhirnya saya udah jarang banget beli Excel so mungkin terakhir saya beli Excel so bisa di sekitar lu lama banget ya Kalaupun enggak terpaksa di sebuah tempat ngedapet kopi ini Excel so kelebihannya kalian bisa temukan di Indomart sih di supermarket supermarket yang ada di seluruh Indonesia di nomor ada nih Excel so kalau teman saya merasa Excel so salah satu kopi paling enak di seluruh Indonesia roastingan ya kalau saya dari dulu memang enggak begitu jatuh cinta banget sama si Excel so saya lebih mendewakan Quintinos Caswell lalu kemudian baru si Excel so ya pada zaman itu lalu Starbucks itu bisa di switch kemana aja dia bisa customize banget sistem kita buka ya daripada berpanjang lama membas cangkangnya kita buka bagian dalamnya si Excel so ini sayangnya salah beli saya mata emang udah seward nih umur 25 tahun memang mataku udah seward ya kita buka kita cek ya kalau orang-orang pada zaman dulu pasti dia akan ngasih ngasih kopinya itu di 7-8 gram lalu air 200 ml dan suhu 80 derajat celcius itu memang takaran yang umum orang bikin itulah kenapa kalau saya minum di Excel so kalau kalian ke Excel so itu bayarnya sekitar 30-40 ribu ya kalau nggak salah ya kalian bisa mendapatkan kopi yang menurut saya kurang maksimal di lidah saya jadi anyway saya selalu beli bijinya aja jaman dulu juga tapi kalau saya selalu punya metode tersendiri jadi saya suka kopi yang nampol nah kita lihat ya sebenarnya si bijinya express Excel so ini bagus tapi seperti yang saya bilang dia roastingannya entah kenapa saya merasa dia mirip banget semuanya aromanya gitu saya hampir susah membedakannya tapi nanti kita coba akan saya beli dua single origin dan kita bandingkan ya dan saya akan beli robusta gold kita tuangin aja si bijinya 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 si Excel so ini lumayan oke kalau menurut saya kualitasnya kualitasnya si Excel so ini aromanya aromanya tuh enak Hai cuma entah kenapa Hai saya nggak merasakan ada keunikan tersendiri di mungkin setelah saya seduh ya saya lupa soalnya punya rasanya spesok kayak Excel so kayak apa Hai itu air enggak tahu saya merasa ada aroma yang ditambahkan di sini ya kalau di si Excel so ini kayak bukan aroma pure copy kalau saya beli di rostri rostri yang Hai jaman sekarang enggak termasuk si kmitinos atau si casual ya si Excel so ini ada sesuatu yang aroma lain yang di luar kopi kalau menurut saya entah alat rostingannya atau gimana Hai jadi ada ada kemikalnya kalau menurut saya tapi enggak tahu ya ini bukan bukannya saya menuduh sih tapi saya merasa ada aroma di luar kopi entah kayak penguat aroma atau apa Hai mungkin kalian bisa beli bandingkan dengan kalian beli langsung mereka gini kalian beli satu es Excel so satu brand lain lalu buka bersamaan lalu kalian cium katakanlah dari dari satu jenis kopi yang sama sama-sama mindeling pasti Halo Pak pasti kalian akan merasakan aroma beda dari si Excel so ini Oke tapi enggak apa-apa setiap mungkin setiap roster punya cara tersendiri seperti apa kita nggak pernah tahu dapurnya kita akan bikin aja daripada berbanyak ngomong kita bikin ya saya akan kalau disini kan dia bilang kombinasinya 87-8 gram tapi saya nggak akan menggunakan kombinasi itu saya akan menggunakan kombinasi saya sendiri dan mungkin beberapa orang menggunakan kombinasi itu yaitu 18 gram saya akan menggunakan kombinasi 18 gram Oke kita bikin 18 gram lalu metodenya saya akan menggunakan Aero Aero press Aero press tapi saya nggak akan di saya nggak akan saya attach sama fellow Aero press nggak akan saya attach sama fellow eh nggak akan saya attach sama paper filter saya akan sama fellow aja saya akan mencoba akan mencoba merasakan sensasi rasa yang dinoxnya citrusy spice dan si flora ini flora 條 kayak apa rasa ini ya kita timbang dulu ya banyak banget kelebihan 18 jam ya lalu gilingannya gilingannya saya akan setting di empat setengah ya oke gilingan saya setting di empat setengah kita tuang gilingan empat setengah aromanya enak banget 4,5 itu rame ya 4,5 itu sekasar ini nah sekasar ini kalau saya oke kita seperti yang saya janjikan saya akan menggunakan oke kita metodenya dibalik karena kalau nggak nanti langsung netes akhirnya oke saya tuang dulu bikin dulu oke kalau dia bilang suhu 80 80 saya akan menggunakan suhu 90 derajat celcius dibilang airnya 200 saya lihat ya airnya nanti berapa harusnya 200 sih kalau muat oke kita bikin oke kita aduk dulu halo halo Terima kasih telah menonton 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 Denjapan light ke medium aja kalau nggak salah ya medium tuh udah saya enggak lupa ya tapi kalau si kalau si forecast dia ada lights ada lights medium medium to dark dan ada yang dark banget kalau nggak salah si forecast jadi kenapa pada akhirnya saya switching ke roster-roster yang baru karena itu tadi dia range roasternya banyak banget terus brand brand bukan brand single originnya banyak banget brandnya banyak banget dan akhirnya saya bisa mengeksplore berbagai jenis kopi dari si roasty roasty yang menghadirkan varian kopi yang lebih banyak lagi jadi eksperimen eksperimen dan experience jadinya lebih luas lagi saya bisa memperkaya rasa kopi dan memperdalam lagi ini kopi ini ini kopi ini jadi kalau dulu kan zaman beberapa tahun lalu kopi sesimpel Mandailing atau sesimpel Sumatra Toraja Papua Flores Jawa apa lagi coba yang kalian Gayo kalau sekarang kalian mungkin orang udah sudah melupakan itu ya orang-orang yang sekarang switch ke ke brand eh ke single origin yang lebih nice banget gitu namanya bahkan baru denger lembah baliem lah gitu ya lembah baliem seorang tahu cuman ternyata itu ada kopi tersendiri jadi orangnya ngebut kopi Papua tapi kopi lembah baliem gitu nah sekali lagi mungkin bukannya saya nggak menghargai se-excelso untuk kemudian mendampingi hidup di dunia kopi saya lagi tapi masalahnya saya udah switch ke brand kopi lain yang memang varian kopinya lebih banyak dan rasa kopinya lebih kaya itu aja sih pada akhirnya saya mengulas ini karena saya mengapresiasi si e-excelso ini yang dulu memang mau nggak mau enggak ada kedai kopi lain jadi excelso aja gitu atau kofibin aja kofibin aja dulu nggak ada pilihan kalau kalian dulu kantor itu tebet pilihan cuma dua kofibin jenis atau Starbucks ya udah ya kayaknya udah cukup jelas mungkin untuk mengapresiasi layo esk soexcelso ini saya juga mungkin nanti akan membahas robusta goldnya dan saya akan kawinkan dengan single origin yang saya punya di rumah dan saya masih ada PR lagi yaitu membahas torah black single origin atau raja dari si kuintinos dan mungkin saya harus sesekali membahas tentang si casual jadi mungkin saya akan kali ini sedikit balik ke belakang jadi saya akan mengulas kopi-kopi yang selama ini mengisi perjalanan hidup saya jadi kayak kopi-kopi yang dulu saya sempat nggak pernah mau aku pindah dari anomali jadi saya terus biji beli bin anomali gitu selama terus kemudian bosen ya gitu balik lagi ke Starbucks balik lagi ke pintu-kintinos ke Caswell terus kemudian sekarang malah saya sama sekali udah nggak pernah minum kopi anomali dan nggak pernah beli biji kopi yang minum mali jadi udah udah lupa melupakan rasanya anomali mungkin nantinya saya akan membahas si binnya anomali untuk kembali lagi saya mengenang masa lalu kopi bersama seseorang dua orang yang mengiringi perjalanan kopi saya Oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya Ciao